Intro Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari petaka hari Rabu Wokasan itu? Aku mau cerok, caranya Pak Agendiri Semuanya temen-temen yang sudah hadir disini Mudah-mudahan bisa menikmati keindahan dari alur cerita film Inang Indah banget, Nay Indah banget ya, bukan hanya ceritanya Tapi aku yakin shotnya semua juga bagus Mudah-mudahan bisa mengajak semua teman-teman lagi Keluarganya yang ada di rumah Untuk lebih banyak tentang film Inang tanpa spoiler gitu Thank you Siap, terima kasih I love you, Nay Pastinya ini gak lepas dari reading di awal Pendalaman character di awal Setelah banyak banget diskusi sama mas Fajar Aku juga dibanding banyak banget sama acting coach aku Di sana acting coach kita semua Terima kasih banyak om brosa Terima kasih banyak om brosa Terus ya, ya itu semua dari awal sampai akhirnya Dari awal proses syuting sampai keluar saya Pasti kita belum berbincang diskusi bareng-bareng Dan berbincang sama Maman juga Gimana ya mah, biar gak keliatan kayak anak ibu Padahal Setiap abis set aku nge-tag mama lagi gitu Cuma pas take memang kita harus inget Oh iya ini bukan mama sama anak ibu Oke siap, terima kasih Dua aku ingin banget sih Dapat kesempatan untuk menge-layar lebar Tapi memang rezekinya baru di Dina ini Terus kebetulan langsung sama mas Fajar Dan apresiasi dari orang-orang juga bagus Dan aku bersyukur banget Nah kalau ditanya Jadi apa, enakan mana? Masing-masing pasti ada pepuasanya sendiri Ada tantangannya sendiri gitu Karena kan ini dua industri yang berbeda Gitu Pederhana aja Karena filmnya emang bukan soal robokasan ya Tapi soal minang itu tadi The Induk Every Induk dalam film ini Ingin melakukan yang terbaik Buat orang yang mereka singkai Seperti halnya mungkin orang tua kita dikirim Kita gak pernah tahu apa yang mereka lakukan Hal paling buluk apa yang mereka sudah lakukan Supaya kita bisa ada di ruangan ini Dalam keadaan sehat Pinter-pinter semua Dan bersiap untuk membantu filmnya rilis Saya sangat bersyukur Kita bikin film ini untuk penonton di Indonesia Untuk bersuara di Indonesia Untuk kita peningin sama asociati kita Tapi kemudian Diterima di Divan Dan itu pengalaman yang luar biasa Saya jadi tahu bagaimana Level film Indonesia di luar sana Jadi saya sangat mengapresiasi Hormat banget sama Stradara-stradara kita Bang Joko, Timo, Timo yang sudah bikin sampai ke sana Dan mereka menjadi menyambut film-film Indonesia berikutnya So for the next mungkin Kita tetap harus konsisten menaikkan level film-film dan production dari kita ke depannya Dan sampai mana ya Kita kembaliin film yang tayang di Indonesia Itu pengalaman pertama Mungkin the next ya Kita akan bikin lagi yang untuk level production dari dan kualitas yang seperti itu lagi Dan harus lebih ya Oke, siap terima kasih Apakah kota sudah sangat ramah terhadap perempuan Yang ada di pikiran saya seperti itu Dan dia berkembang menjadi sebuah cerita Kita kembangin di Identity Church Dan saya berterima kasih sama Santi dan Winston yang mempercayakan Yang saya menyetelan dari film horor pertama ini Tentu pertaruhan besar ya Takutnya jadi komesi Gimana Ngaulang Betah kan ya Sejauh ini Betah Menurutku sangat menarik ya Sangat rollercoaster Karena pajar itu Kita seringkali Kalau misalkan ngapain ngobrol Menglihat orang Kita suka mengamati orang Dan nanti bisa sangat mungkin Dalam satu hari pajar kepikiran beberapa ide yang nanti Oke aku punya cerita Langsung gitu Langsung gitu Bisa jadi masih berantakan Bisa jadi masih enggak Tapi intinya Hidup dengan Pajar yang Sangat apa ya Memang Tingkat Mungkin empati Atau Pengamatannya Akan sosial And surroundingnya itu Sangat Besar Jadi Membuat Pertama kalau dari sisi kreatif Kita punya banyak banget Bang ide Kedua Dari sisi Diskusi Kita jadi punya banyak banget Hal yang untuk didiskusikan Dan pasti sensitivitas itu Impactnya kamu sebagai istri Dan dia juga sebagai seorang ayah Itu kami sangat grateful sih Karena Ya hatinya sangat besar Terima kasih Gimana tadi yang udah nonton Mudah-mudahan 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 Karena Apa namanya Film Inang ini Cerita tentang Mulan ini Sangat spesial Karena Sebagai produser Perempuan Cerita ini Betul-betul Mengangkat Bagaimana Perjuangan Seorang perempuan Dengan Kerasnya kehidupan Di kota Jakarta ini Jadi Aku rasa Mungkin Kita semua Pernah mengalami Harus Menjalankan pengorbanan Pengorbanan Yang harus kita ambil Jadi Hopefully cerita ini Bisa melekat Ke teman-teman Dan teman-teman bisa Menyebarkannya Dengan asik Kecaraan penonton Film Inang nanti 16 minggu Ya lo mau gue jawab apa? Lanjut Mulah Normal kok Gak ada masalah Karena Kita tadi Saya sering lihat Apa Mbak-mbak Ambil di kereta Kemudian Saya berpikir Kalau Karena dari kecil Di Jogja Saya selalu dekat Dengan Banyak selamatan Saya kan Orang Jawa Di Jogja Dan Selamat Biar selamat ini Selamat itu Sudah selamat itu Oke Dan itu nempel Sampai saya besar Dan Ketika melihat Mbak-mbak itu Saya pikir Kalau anak-anak lahir Kita yang gak lahir Di hari sial aja Selamatan Seperti kita selamati Besok hari jelek Nah Gimana saya berpikir Kalau anak-anak yang dikandung Mbak-mbak itu Lahirnya di hari sial Selamatan Seperti apa yang harus Orang-orang lakukan Jadi Itu sebenarnya Yang mendasari Ide Berdasar Cerita Film ini Dan Tentu saja Di berbagai banyak Suku Pasti ada hari sial Kita ke Korea Kemarin di Bifat Mereka relate Karena mereka Punya hari sial Dan Mereka juga menghindari Hari itu Itu yang Jadi dasar Ketika Panjang Ayo Sedikit Kita bisa saling bantu Bantu gimana pak Ya senyaman kamu Ayo Mau kemana Bila ya loh Kalau lo tau Apa yang gue alamin disini Maksud kamu apa Bukan orang lain lagi Kita Shooting berapa hari ya 21 hari Tapi mengesankan sekali Dan Ini film horror Tapi kita shootingnya Gak ada yang menakutkan Sama sekali Padahal kita semua Pemainnya adalah Pemainan sangat Itu aja Jadi ya Diharap Supaya Mudah-mudahan Film ini Bisa ditonton Dan bisa menikmati Oke Terima kasih Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati